Jumlah pemilih pemula di Pilkada DKI Jakarta diperkirakan akan menjadi rebutan ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada. DKI mendatang, namun kemanakah mereka akan menjatuhkan pilihan? Berikut ulasannya. Pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta akan memperbutkan sekitar 7,4 juta suara pemilih. Namun data ini masih akan dimutakhirkan lagi oleh KPU DKI Jakarta Desember mendatang. Menariknya, dari data pemilih sementara, jumlah terbesar adalah pemilih muda yang didalamnya terdapat pemilih pemula, yang jumlahnya mencapai 13 persen dari total jumlah pemilih. Kemanakah mereka akan menjatuhkan pilihan pada Pilkada DKI nanti? Lembaga Riset Media Survei Nasional atau median 5 Oktober lalu merilis hasil survei terbaru mereka terhadap elektabilitas dan perilaku pemilih Pilkada DKI Jakarta 2017. Hasilnya, pasangan Agus Hari Murti Yudhoyono dan Silviana Murni unggul di kalangan pemilih pemula. Fakta ini cukup mengejutkan, karena pasangan Agus Silvi muncul di detik-detik terakhir pendaftaran kepala daerah. Untuk basis pemilih di bawah usia 20 tahun, Agus Silvi unggul dari dua pasangan lainnya. Agus Silvi meraih 29 persen suara. Kemudian disusul oleh Anis Sandi yang berhasil merauk 25 persen suara. Sementara pasangan petahana, Ahok Jarot, hanya mampu meraih 19 persen suara. Populernya Agus di kalangan anak muda karena penampilannya sesuai selera anak muda. Di samping tampan, gagah, dan berprestasi cemerlang, Agus juga lekat dengan figur presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sosok Agus yang berlatar belakang militer juga menjadi nilai tambah untuk menarik simpati publik. Namun di kalangan usia antara 20 sampai 29 tahun, elektabilitas Agus Silvi justru jeblok. Menurut hasil survei median, di kalangan pemilih usia 20 sampai 29 tahun, elektabilitas pasangan Anis Sandilah yang berada di peringkat paling atas, yaitu 34,3 persen. Selanjutnya, Ahok Jarot sebesar 27,3 persen, dan Agus Silvi 25,9 persen. Perilaku menarik dari pemilih pemula adalah 60 persen tinggal bersama orang tua, dan lebih dari 90 persen pemilih pemula berstatus sebelum menikah. Artinya, para pemilih pemula akan dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar mereka dalam menentukan pilihan. Kalangan pemilih pemula juga akrab dengan media sosial, di mana 90 persen pemilih pemula mengakses internet melalui telepon seluler. Artinya, kapanpun dan dimanapun, mereka bisa mengikuti perkembangan terkini suatu peristiwa, termasuk pilkada DKI dan kampanye para kandidat. Tim Liputan MNC Media memberitakan,